Bab 774 Ini adalah kali pertama Lani berbicara duluan. Harvey duduk di depan meja teh dan sedang menyeduh teh. Ceritakan saja, Lani memandang pola di atas teko teh dan berkata secara perlahan, Dulu aku hilang dan diculik ke pegunungan. Aku banyak menderita, tapi akhirnya aku berhasil melarikan diri. Dia tidak menceritakan proses penderitaannya, tetapi Harvey bertanya duluan, Gimana kamu bisa melarikan diri? Bagaimanapun juga, informasi yang dia temukan sangat umum dan tidak ada proses yang spesifik. Lani masih belum memberikan deskripsi yang spesifik mengenai bagian ini. Sangat sederhana, aku sudah merencanakannya sejak lama. Aku menyembunyikan korek api untuk menyalakan jerami yang mereka simpan. Keluarga mereka itu miskin, jadi kebakarannya nggak akan berlangsung lama. Tapi, dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Sebelum aku menyalakannya, aku menjebak keluarga itu di dalam ruangan dan membakar mereka hidup-hidup. Aku butuh lebih dari sebulan untuk keluar dari pegunungan karena luka bakar yang parah. Semua orang menganggapku sebagai monster. Untungnya aku bertemu dengan orang yang baik hati. Aku menghabiskan bertahun-tahun dan menjalani banyak operasi untuk punya kulit seperti ini. Kenapa kamu nggak pulang lebih awal? Aku telah ditahan selama bertahun-tahun dan hidup dengan keadaan yang lebih buruk dari sapi dan kuda. Setiap hari aku berebut makanan dengan sapi di kandang sapi dan tidur di kandang kuda. Kalau bukan karena usiaku yang masih muda, mungkin aku nggak bisa mempertahankan harga diriku. Mereka menungguku tumbuh dewasa untuk menikahkanku dengan putra bodoh mereka. Meski aku berhasil selamat dari kematian, aku kehilangan penampilan sebagai manusia biasa yang normal. Jadi dengan apa aku bisa menemui kakak? Setelah itu aku berusaha keras untuk menjadi manusia. Kakak pikir aku nggak mencari kakak. Tapi apa yang kakak lakukan saat itu? Sibuk pacaran. Saat aku mendekati kakak, kakak nggak mengenaliku. Kakak bahkan mengiraku sebagai wanita yang datang untuk mengejar kakak dan memerintahkan orang untuk mengusirku. Harvey tidak punya kesan apapun karena sejak Lani hilang, keluarga Irwin telah menghabiskan banyak uang untuk memasang iklan, dan banyak orang tahu kalau keluarga Irwin kehilangan putri kedua mereka. Selama beberapa tahun ini, banyak orang melakukan pemalsuan. Oleh karena itu, saat wajah yang sepenuhnya tidak mirip dengan Harvey ini muncul, terutama tidak cocok dengan wajah Lani saat kecil, semua orang hanya akan menganggapnya palsu. Lani yang diusir melihat Harvey memeluk Selena dengan erat dan memperlakukannya seperti barang berharga. Saat itu, aku melihat kakak menggandengnya, berlutut untuk memakaikan sepatu padanya, melepas jaketmu untuk menutupinya, dan aku teringat masa kecil kita. Dulu kakak memperlakukanku seperti itu, tapi kenapa sekarang kakak melakukannya pada wanita lain? Saat Lani mengatakan ini, wajahnya jelas menunjukkan ekspresi yang lebih mengerikan. Apa kakak tahu gimana aku menjalani hidup di pegunungan? Aku bertahan dengan apa? Aku telah melakukan banyak hal, merasakan banyak rasa sakit, dan merayap dalam kegelapan begitu lama hanya untuk bisa bertemu dengan kakak suatu hari nanti. Bukannya kakak bilang akan selalu mencintaiku dan menjagaku. Kenapa saat aku menderita dan berjuang, kakak malah memperhatikan wanita lain? Orang ini benar-benar punya gangguan mental. Harvey mengernyitkan keningnya, dia itu kakak iparmu, kamu adalah adikku, kalian itu dua orang yang berbeda dan bahkan menempati posisi yang berbeda. Aku bisa mencintainya dan akan terus mencintaimu. Bahkan orang yang baik hati seperti Selena juga akan menerimamu dengan baik. Aku nggak butuh. Kami itu sama-sama putri dari keluarga kaya, kenapa dia bisa sukses, sedangkan aku harus menghadapi kesulitan dan rintangan. Apa yang dia lakukan sehingga pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Jadi aku ingin melihat dia jatuh ke neraka, biar dia juga merasakan pahitnya kesedihan. Harvey tidak tahan dan menamparnya. Kamu menyakitinya dan menyakiti anak kami cuma karena alasan yang nggak masuk akal kayak gini. Kamu benar-benar gila. Bab 775. Meskilah nih ditampar, dia tetap menunjukkan senyuman yang eksentrik dan gila. Aku ini orang gila. Kenapa semua penderitaan di dunia ini harus aku tanggung sendiri? Karena sekarang aku berada di neraka, aku akan menarik lebih banyak orang ke dalamnya. Kakak, salahkan dirimu yang mencintainya. Setelah mengatakan itu, Lani seakan-akan teringat sesuatu dan menambahkan, kakak boleh menamparku, tapi jangan lupa, aku ini dalang di balik layar, tapi kakak adalah pelaksananya, kakak sendiri yang nggak mau percaya padanya, nggak peduli padanya, dan mengabaikannya. Orang yang menyakiti dan melukainya paling dalam itu bukan aku. Harvey menurunkan tangan yang dia angkat sebelumnya. Dia tahu Lani tidak salah dalam perkataannya. Dia sendirilah dalang di balik semua ini. Dia tidak punya hak untuk menyalahkan orang lain. Dia duduk dengan lesu sambil merokok. Matanya menatap hampa. Dia sudah pergi sekarang dan aku kehilangan segalanya. Apa kamu bahagia? Pandangan Lani jatuh pada wajah Harvey yang kurus dan lesu. Lani terdiam. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Suasananya menjadi hening seperti di kuburan. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Harvey menatap Lani lagi. Setelah mengalami kejadian-kejadian itu, Lani mengalami perubahan psikologis, bahkan menjadi sangat membenci Selena. Saat Harvey menyadari kalau alasan ini membuat Lani merusak hubungannya dengan Selena, merusak seluruh keluarga mereka, bahkan membuat mereka kehilangan anak-anak mereka, Harvey merasa alasan ini agak lemah. Siapa lagi yang terlibat dalam hal ini? Nggak ada yang lain, semuanya adalah perbuatanku. Tujuanku adalah menyiksanya untuk membuatnya mati dan tujuanku sudah tercapai sekarang. Kalau kakak ingin membunuhku, lakukan saja, aku nggak punya penyesalan apapun. Lani sudah menjadi seperti ini sekarang, tetapi Harvey juga tidak melakukan apa-apa. Setelah Harvey keluar, Chandra mengikutinya. Tuan Harvey, apa yang berhasil tuan tanyakan? Dia bilang dia cemburu pada Selena, tapi aku merasa ada sesuatu yang nggak beres dengan ini. Apanya yang tidak beres? Lani menyamar menjadi seorang pembersih di sekitarku selama beberapa tahun. Dia sudah ada di sini bahkan sebelum aku menikah dengan Selena. Dia bahkan memberiku obat dengan resep dari kampung halamannya setiap kali aku sakit. Kalau dia ingin aku mati, dia bisa melakukannya sejak dulu, jadi dia itu nggak ingin menyakitiku dan juga sangat peduli padaku. Dia tahu betapa pentingnya Selena bagiku. Aku akan sangat sedih kalau Selena mati. Bukannya tindakannya itu sangat bertolak belakang. Kata-kata Harvey membuat Alex bingung. Apa maksud Tuan Harvey? Aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Hanya saja, alasan ini nggak cukup kuat, tapi dia sangat bersikeras. Tadinya aku berharap bisa menanyakan beberapa hal sekarang, tapi dia tetap nggak mau bicara. Tuan Harvey, apa Tuan curiga kalau Nona Lani punya hubungan dengan dalang yang menyerang nyonya dari balik layar? Kata Chandra mengungkapkan apa yang ingin diucapkan Harvey. Ya, orang itu sangat pandai menyembunyikan dirinya. Sulit untuk menemukannya dalam waktu singkat. Lebih baik kamu mengikuti jejak Lani dan melakukan penyelidikan dengan baik. Saya mengerti, Tuan Harvey. Saya akan memerintahkan orang untuk menyelidikinya sekarang. Sebenarnya saya juga penasaran siapa yang sangat memikirkan nyonya sampai dia mulai merencanakannya sejak dulu. Kemudian Alex memukul pahanya dengan keras. Saat itu adalah kesempatan yang bagus, hampir saja saya berhasil menangkapnya. Tahu begitu saya akan menembak langsung ke dadanya, dia pasti mati dan semuanya selesai. Kalau saja dia kena tembak di tangan atau kaki, kita akan lebih mudah untuk membedakannya. Tapi sayangnya, malah kena di punggung. Kita tidak bisa menemukannya begitu dia mengenakan pakaian. Harvey menatapnya dengan dingin. Pasti akan kita temukan. Atur orang untuk mengawasi Lani dan lihat apa orang itu akan menghubunginya lagi. Lalu berita kalau Selena masih hidup harus dirahasiakan dengan baik. Baik, bab 776. Selena menjalani 6 kali kemoterapi yang dilakukan setiap 21 hari sekali. Setelah 6 kali kemoterapinya selesai, setengah tahun pun berlalu. Bagi Selena, setengah tahun ini terasa seperti hidup di neraka. Efek samping kemoterapi bisa memasuki setiap organ. Dia sangat takut kedinginan, dan selalu punya tangan dan kaki yang dingin sepanjang tahun. Kakinya juga sangat lemah dan tulangnya sangat sakit. Abel menatap Selena dengan iba. Kak Selena sudah berhasil melewati ini. Kakak sudah menyelesaikan 6 kali kemoterapi, kakak jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Selena terbaring lemah di tempat tidur. Kepalanya pusing dan berkunang-kunang. Dia berkata dengan lemah, Abel, bantu aku keluar untuk melihat sinar matahari. Aku sudah terlalu lama berbaring. Oke, Abel mendorongnya di kursi roda. Mereka berada di negara belahan bumi selatan yang baru memasuki musim dingin. Suhu di sini lebih hangat daripada kota Arama. Bahkan di suhu terdingin pun tidak akan turun hujan di pusat kota. Cahaya matahari musim dingin terpancar hangat di tubuh Selena. Dia mengerutkan mata, mengangkat tangan untuk melindungi diri dari cahaya yang terlalu terang dari atas kepalanya. Jangan takut, kak Selena. Meski sekarang kakak mengalami banyak efek samping, itu semua normal. Lagian kakak masih muda, sel-sel dan metabolisme kakak sangat cepat. Selama kakak merawat diri dengan baik, tubuh kakak akan jauh lebih baik paling lama setengah tahun lagi. Setengah tahun, bisik Selena. Namun, dia tidak bisa menunggu selama itu. Kalau dia menghitung hari, kedua anaknya sudah berusia satu setengah tahun. Bagaimana penampilan anak berusia satu setengah tahun? Apa mereka sudah bisa memanggil ayah dan ibu? Apa mereka suka berlarian ke sana kemari? Mereka adalah bayi prematur, jadi Selena tidak tahu apa mereka lebih pendek dan kurus daripada anak-anak seumuran mereka. Bayi yang lahir prematur sangat sulit untuk bertahan hidup. George pasti telah menghabiskan banyak tenaga. Setiap kali Selena merasa sangat menderita, dia akan memikirkan anak yang pernah dia peluk. Anaknya sangat kecil dan meringkuk dalam pelukannya. Sayangnya, Selena tidak sempat menciumnya. Selena menggambar siluet anak itu di udara dengan tangannya. Sebenarnya, dia tidak bisa mengingat anak itu dengan jelas karena sudah terlalu lama. Dia hanya bisa mengingat kalau mata dan alis anak itu agak mirip dengannya. Dia tidak sabar ingin bertemu dengan anaknya setiap hari. Sayangnya, tubuhnya makin lemah setiap harinya dan kemoterapi ini tidak disarankan oleh Lewis. Selena memohon dengan sangat kalau dia bisa bertahan, tetapi efek sampingnya sangat kuat dan dia hampir tidak bisa berjalan. Namun, kabar baik terlihat melalui hasil tes darahnya. Nilai spektrum kankernya telah mendekati angka normal. Ini menunjukkan kalau sel kankernya sudah terkendali. Setelah istirahat selama sebulan dan pulih, Selena bisa menjalani MRI untuk melihat detailnya. Akhirnya ada harapan dalam hidupnya. Kak Selena kenapa? Apa ada hal penting yang harus kakak lakukan? Menurut Abel, Selena tidak punya beban apapun. Selain beristirahat dengan baik, seharusnya Selena tidak punya urusan. Lain, Selena selalu terpaku memandang langit seperti burung kecil yang ingin terbang keluar dari sangkar. Dulu yang membatasi dirinya adalah Harvey, sekarang yang membatasi dirinya adalah penyakitnya. Bahkan tanpa perlu dikekang, dia tidak bisa berjalan sendirian sejauh 100 meter. Aku cuma berpikir kapan tubuhku bisa membaik. Dari kasus-kasus yang pernah aku lihat, toksin dalam tubuh akan termetabolisme secara perlahan selama 6 bulan pertama. Rasa dingin di perut, tangan dan kaki yang dingin juga akan membaik secara bertahap dan fungsi tubuh lainnya juga akan sembuh dengan sendirinya. Tapi itu nggak berarti kakak bisa kembali seperti dulu setelah setengah tahun berlalu. Beberapa efek samping akan terus terjadi selama 3-5 tahun, bahkan lebih lama. Aku tahu, aku cuma ingin bisa berjalan seperti orang normal. Itu mudah, kok. Kakak cukup istirahat sebulan lagi. Bab 777 Setiap detik dan setiap hari yang dihabiskan ketika sakit adalah siksaan baginya, tetapi dia masih harus menunggu selama 1 bulan. Selena menghela nafas. Dia berharap bisa segera menghubungi George meski itu hanya untuk melihat foto anaknya. Namun, George pasti punya identitas khusus. Selena tidak berani menggunakan nomor lamanya lagi, jadi dia tidak bisa menghubungi George. Harvey sudah menunggu lama dan akhirnya dia mendapatkan pembaruan video dari Selena lagi. Sudah berhari-hari Selena tidak pergi ke halaman. Harvey bisa melihat kalau tubuh Selena memang sangat lemah. Bahkan saat Selena keluar hari ini, dia hanya bisa duduk di kursi roda. Harvey mengusap layar dengan jarinya. Sepertinya Selena lebih kurus dari sebelumnya. Tidak ada daging di wajahnya sama sekali, dagunya tajam, terutama matanya yang besar dan menakutkan. Ini yang keenam kalinya, kan? Ya, setelah kemoterapi ini selesai, nyonya hanya perlu istirahat yang baik. Orang seperti Selena nggak akan merepotkan orang terlalu lama. Dia akan pergi begitu tubuhnya membaik. Kalian harus mengawasi sekitar vila. Apa Tuan Harvey akan pergi? Harvey sudah kembali ke dalam negeri setengah tahun yang lalu. Dulu dia suka merendah dan tidak pernah mengikuti kegiatan apapun. Sebaliknya, sekarang dia sering ikut dalam beberapa kegiatan bisnis dan amal. Dia bahkan mendirikan sebuah dana amal untuk membantu penderita kanker, membantu banyak orang miskin yang sakit dan tidak punya uang. Media bersaing untuk melaporkan berita tentangnya. Selena juga sering melihat wajah Harvey di layar. Harvey menjadi makin kurus dan wajahnya juga terlihat pucat. Jelas terlihat kalau kematian palsunya sangat mempengaruhi Harvey. Namun, tidak ada obat penyesalan dalam hidup, kan? Sekarang, Selena hanya memperhatikan Harvey untuk memastikan apa Harvey berada di dalam negeri sehingga dia bisa hidup dengan tenang tanpa ada hubungan emosional. Ini adalah acara amal terbaru yang diikuti oleh Harvey. Dia tidak mengenakan setelan jas, melainkan mengenakan kaos putih sederhana yang mencetak logo yayasan. Kesan kedewasaannya berkurang sedikit karena tubuhnya menjadi kurus. Dia malah terlihat beberapa tahun lebih muda. Rambutnya tidak dinaikkan dengan waks sehingga poni depannya yang pendek tergerai di depan dahi. Pandangan banyak wanita muda di tempat itu terus tertuju padanya, sementara taman kanak-kanak yang dia dukung telah dibangun dan siswa angkatan pertama sudah masuk sekolah. Anak-anak kecil itu mengelilinginya, tetapi dia tidak bersikap dingin dan malah mengulurkan tangan untuk mengangkat anak itu dengan senyumnya yang hangat. Awalnya Selena ingin menutup siaran langsung Harvey. Setelah memastikan kalau dia masih hidup, tujuannya di kota Arama telah tercapai. Kebetulan wartawan menyerahkan mikrofon kepada Harvey. Tuan Harvey, apa alasan Anda begitu antusias melakukan? Amal, dulu ada seseorang yang memberi tahuku, kalau suatu hari nanti dia punya kemampuan, dia pasti akan membantu mereka yang nggak punya tempat tinggal, sulit mendapatkan pengobatan, dan nggak mampu untuk bersekolah. Aku hanya sedang mewujudkan impiannya saja. Orang ini pasti sangat penting bagi Anda, kan? Tadinya Harvey sedang mengawasi anak-anak, tetapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kamera. Ya, sangat penting. Dia adalah cinta sejatiku seumur hidupku. Apa itu? Sebelum wartawan menyelesaikan kata-katanya, Harvey memotongnya dengan dingin. Dimanapun dia berada, aku akan mengingat setiap kata yang pernah dia katakan dan menyelesaikan semua hal yang belum dia selesaikan. Ya ampun, Tuan Harvey benar-benar sangat mencintainya. Pembawa acara itu menatap Harvey dengan mata berbinar-binar. Harvey masih terus menatap kamera dengan tajam. Ada sesaat di mana Selena seolah-olah merasa pandangan Harvey melalui kamera tertuju padanya. Selena mendengar setiap kata-kata Harvey dengan jelas. Aku mencintainya, aku akan selalu mencintainya dimanapun dia berada. Bab 778 Setelah mendengar kalimat itu, ponsel yang Selena pegang jatuh ke lantai sehingga menimbulkan suara, Duh! Suara ini membuat Abel yang sedang menelpon Lewis terkejut. Abel langsung menutup telepon dan melihat ke arah Selena. Kak Selena, kakak kenapa? Wajah Selena menjadi sangat pucat. Nggak apa-apa. Abel mengambil ponsel Selena dan melihat wajah Harvey yang terpampang di ponsel itu. Abel mengelap ponselnya dan memberikannya kepada Selena sambil menghiburnya. Jangan khawatir, kak Selena. Dia nggak tahu kalau kakak masih hidup. Kakak harus keluar dari bayangannya. Abel tidak tahu apa yang Harvey telah lakukan pada Selena sehingga membuatnya masih sangat takut pada Harvey sampai hari ini. Selena menganggu, tetapi dia masih sangat takut dan merasa kalau Harvey mengatakan kalimat ini padanya. Ya, dia nggak mungkin tahu kalau aku masih hidup, bisik Selena. Dia juga meyakinkan dirinya sendiri. Kalau Harvey benar-benar tahu, mana mungkin Harvey membiarkannya berada di luar. Harvey pasti sudah menyuruh orang untuk membawanya kembali. Setelah dipikir-pikir, ini tidak sesuai dengan karakter Harvey. Suasana hati Selena pun sedikit membaik. Selena segera mematikan siaran langsungnya. Ini semua karena pengaruh Harvey padanya yang terlalu besar di masa lalu. Kondisi Selena menjadi makin baik hari demi hari. Dengan bantuan Lewis, Selena diberi banyak buku medis yang berguna dengan harapan agar dia masih bisa melanjutkan pekerjaan ini setelah sembuh di masa depan. Tak terasa satu bulan pun berlalu. Selena sudah bisa bangun dari tempat tidur dan bergerak sendiri tanpa menggunakan kursi roda. Di bulan ini, rasa mual dan pusingnya berkurang banyak. Lewis juga sengaja membuka pintu belakang untuknya dan diam-diam membawanya pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan MRI di malam hari. Di rumah sakit yang sunyi di tengah malam, semua pegawai medis juga terlelap. Selena berbaring dengan tenang dan keluar setelah setengah jam lebih. Abel menenangkan Selena. Jangan khawatir, Kak Selena, hasilnya pasti bagus. Seperti yang diduga, Lewis memberi tahu hasilnya di perjalanan pulang. Selamat Kak Selena, hasilnya benar-benar bagus. Tumor di kepala kakak sudah hilang, sedangkan tumor di perut juga sudah banyak mengecil. Tapi ini bisa kambuh kapan saja, jadi kakak harus hati-hati, ya. Akhirnya ada cahaya yang terlihat di mata Selena. Saat ini Selena masih botak dan wajahnya kurus. Saat mendengar jawaban itu, tiba-tiba dia ingin menangis. Ketekunannya selama setengah tahun ini ada gunanya. Dia menatap kedua orang itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, jangan menangis. Makin kamu sedih, sel kankernya makin senang. Kamu harus tetap menjaga suasana hati yang baik. Ini hanya langkah pertama menuju kemenangan, masih ada waktu yang panjang untuk melawannya. Abel juga mengusap air matanya dan berkata, Ya, usaha kita nggak sia-sia karena kakak sudah mulai membaik. Selena terisak dan tak bisa bicara. Hanya mereka yang benar-benar bangkit dari ambang kematian yang tahu perasaannya saat ini. Di perjalanan pulang, dia melihat bintang-bintang yang berkilauan di langit seperti suasana hatinya saat ini. Dia percaya dalam waktu yang tidak lama lagi, dia akan bisa bertemu dengan anak-anaknya. Dr. Lewis, Abel, aku juga sudah merepotkan kalian selama ini. Aku pikir ini sudah waktunya bagiku untuk pergi. Kedua orang itu langsung berkata dengan serempak, Nggak boleh. Ini baru satu bulan setelah terakhir kali menjalani kemoterapi, tubuhmu masih sangat lemah. Akan sangat berbahaya kalau kamu pergi sendirian sekarang. Selama setengah tahun ini, Lewis khawatir kalau sesuatu terjadi pada Selena, jadi dia meminta Abel untuk merawatnya. Tadinya Abel akan segera menjadi pegawai tetap di rumah sakit karena sedang magang, tetapi Abel berhenti bekerja selama setengah tahun hanya untuk merawat dirinya. Mereka sebenarnya bukanlah keluarga dan Selena sudah lama merasa bersalah. Mereka masih punya kehidupan mereka sendiri yang harus dilanjutkan. Walau mereka tidak keberatan, dia tidak bisa terus tinggal dengan tidak tahu malu. Ya, kondisimu sekarang setidaknya butuh istirahat selama setengah tahun, Selena. Setelah setengah tahun, kamu bisa pergi kemana saja yang kamu mau, tapi sekarang, kamu nggak boleh pergi. Bersambung ke bab 779. Terima kasih.